Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Redmi 6A jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Mi-nya seperti ini kita akan coba untuk bypass akun Mi menggunakan tool gratis dan untuk alatnya hanya siapkan komputer dan kabel data saja langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk toolnya disini masih kita gunakan MTK GSM Sulteng dan ini adalah versi gratis bagi teman-teman yang ingin mendownload linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi sebelum kita menggunakan tool ini pastikan untuk menginstall driver USB DK dan juga driver Mediatek kalau semua driver sudah kita install langsung aja kita eksekusi kita bisa masuk ke menu Xiaomi kemudian kita cari serinya untuk handphone yang akan kita eksekusi adalah Redmi 6A ini dia sudah kita pilih serinya kemudian untuk opsi di sebelah kanan bawah kita pilih yang iresmi cloud thumb kebetulan Redmi 6A yang akan kita eksekusi ini garansinya adalah resmi Indonesia yaitu garansi thumb untuk yang garansi distributor teman-teman bisa simak tutorialnya sudah aku taruh di pojok kanan atas video ini jadi untuk thumb dan distributor cara eksekusi filenya toolnya berbeda oke selanjutnya langsung aja kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita bisa pilih menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection pada kotak locknya selanjutnya kita matikan paksa handphone ini tekan tombol volume atas volume bawah kemudian tombol power kalau handphone sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya kalau handphone sudah terbaca oleh toolnya dengan cepat pula kita lepaskan tombol volumenya dan ini dia handphone sudah terbaca oleh tool tersebut kita tunggu sampai prosesnya selesai tidak membutuhkan waktu yang lama hanya sekitar 5 detik proses sudah selesai muncul keterangan all is done sekarang kita nyalakan handphone ini lepaskan dulu kabel datanya lalu kita tekan tombol power sampai muncul logo Mi di layarnya kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai lalu bisa kita lihat disini sudah tidak ada lagi tampilan terkunci akun Mi pada Redmi 6A ini dan kebetulan handphone ini sudah terinstall MIUI 11 yaitu MIUI paling terakhir untuk Redmi 6A atau ada MIUI 12 ya kalau tidak salah 6A tidak dapat MIUI 12 hanya sampai di MIUI 11 saja oke selanjutnya kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu jika ternyata handphone meminta verifikasi akun Google maka kita bisa melakukan bypass akun Googlenya menggunakan MTK GSM Sulteng lagi disini handphone langsung kita hubungkan aja ke jaringan internet via wifi untuk mengetahui langsung apakah handphone ini masih meminta verifikasi akun Google atau tidak yang jelas sekarang handphone ini sudah terkoneksi ke jaringan internet dan tidak ada tampilan terkunci akun Mi nya lagi berarti handphone ini sudah clean unlock akun Mi nya tidak terkunci lagi kita tunggu sebentar sampai proses loading link memeriksa info kemudian memeriksa update nya selesai kemudian kita lihat halaman berikutnya ada salin aplikasi dan data kita bisa pilih jangan salin jika kasus sebelumnya handphone ini adalah lupa pola kemudian dilakukan reset via recovery mode maka kemungkinan handphone ini akan meminta pola pin ataupun sandi kunci layar kemudian setelah itu akan meminta verifikasi akun Google namun ternyata disini untuk akun Google nya tidak mengunci jadi kita beruntung tidak perlu melakukan bypass akun Google bagi anda yang mengalami handphone ini masih meminta verifikasi kunci layar dan juga verifikasi akun Google bisa melakukan iras FRP akun Google menggunakan MTK GSM Sulteng Tool untuk caranya masih sama teman-teman bisa menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data lagi kemudian matikan paksa handphonenya seperti di awal tadi setelah selesai proses bypass akun Google nya atau iras FRP nya silahkan teman-teman ulangi setupnya sampai ke tampilan menu kebetulan saja handphonenya aku pegang ini tidak meminta verifikasi akun Google jadi bisa langsung kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu pada saat proses setup memang kita akan menghadapi beberapa kali proses loading seperti ini sabar saja kita tunggu sampai proses loadingnya selesai ini adalah sedikit sentuhan akhir untuk proses loadingnya mungkin perlu beberapa menit jadi tadi kita percepat saja kemudian untuk akun Mii nya sudah clean bisa kita lewati halaman masuk ke akun Mii kemudian kita lanjutkan lagi setupnya bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja dan ini dia di halaman terakhir ada saran aplikasi bisa kita lewati saja kemudian kita tunggu sebentar dan sekarang pengaturan selesai kemudian ini adalah proses loading terakhir dari setup handphone ini kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai untuk proses loading terakhir memuat aplikasi ini memang sangat lama jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai metode ini hanya berlaku untuk Redmi 6A dengan garansi TAM Indonesia saja untuk garansi distributor linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi dan ini dia proses setupnya sudah selesai handphone sudah masuk ke tampilan menu tapi kita tunggu sebentar masih loading tampaknya yang jelas handphone ini masih terhubung ke jaringan internet via wifi dan sampai di tampilan menu ini tidak ada tanda-tanda handphone akan terkunci lagi akun Mi-nya untuk unlock akun Mi yang sudah kita lakukan berhasil menggunakan tool gratis yaitu MTK GSM Sulteng dan untuk versi MIUI-nya sudah versi yang terbaru tidak ada pembaruan sistem lagi otomatis versi yang paling terakhir pada Redmi 6A sudah bisa dengan mudah kita unlock akun Mi-nya tanpa menggunakan tool bebayar tanpa remote cukup menggunakan tool gratis yang tool-nya bisa teman-teman unduh di bawah video ini pada kolom deskripsi dan untuk fitur akun Mi-nya juga clean lagi bisa digunakan kembali oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota